Harnelli Mahyeldi saat membuka kegiatan BIMTEK agar seluruh kader PKK Kota Padang lebih baik ke depannya TPPKK Provinsi Sumatera Barat. Kegiatan BIMTEK hanya dilaksanakan selama satu hari. Dalam BIMTEK tersebut, pengurus TPPKK Sumber menyampaikan seluruh materi di hadapan masing-masing POKJA, POKJA I, POKJA II, POKJA III, dan POKJA IV dibimbing sesuai dengan tugas pokok masing-masing. Dengan adanya BIMTEK, diadakan TPPKK selalu menjadi pelopor bidang kesejahteraan keluarga di tengah masyarakat. Ini BIMTEK yang dilakukan oleh PKK Provinsi Sumatera Barat kepada PKK Kota Padang. Karena memang setiap tahun itu ada perubahan-perubahan dari hasil munas PKK atau MUKERNAS PKK itu biasanya ada perubahan-perubahan sedikit dan di samping itu ada pengurus-perubahan PKK yang baru di Kota Padang sehingga memang itu harus semuanya mendapatkan BIMTEK sesuai dengan arahan dari pusat untuk tahun 2021. Dimulai dari BIMTEK dari pusat secara virtual tapi kita di Kabupaten Kota insya Allah sudah bisa tetap muka walaupun harus tetap menjaga prokes. Alhamdulillah ini hadir kita dari pengurus PKK Kota kemudian kecamatan dan termasuk kelurahan nanti yang akan pemenang untuk tingkat Kota Padang yang akan ikut di lomba PKK untuk tahun 2022 nanti. Sudah dipersiapkan dari sekarang sehingga mudah-mudahan ini BIMTEK ya dengan bimbingan teknis ya ini akan menambah ya wawasan daripada seluruh kadir PKK sehingga kita mengharapkan mereka mengikuti dengan serius ya sehingga memang ilmu-ilmu untuk bagaimana kena prestasi-prestasi PKK ke depan ini akan lebih baik lagi. Sementara Ketua TPPKK Kota Padang Nyonya Gendi Putrinda Henry Septa menyampaikan terima kasih kepada TPPKK Provinsi Sumbar yang telah mau berbagi kepandayan kepada seluruh pokja hal ini memang sangat dibutuhkan oleh kadir agar nantinya menjadi TPPKK terbaik di Sumatera Barat. Kegiatan ini juga dihadiri Wali Kota Padang yang diwakili Kepala DP3 AP2KB Edithia Warman ilmu yang didapat pada saat ini agar dapat diaplikasikan ditindak lanjuti ke depannya paling tidak setahun ke depan sudah ada langkah yang dilakukan setelah bimbingan teknis ini. Ini adalah mewakili Kota Padang di Lomba Gerakan PKK di Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 kembali Kota Tangah yang mewakili Kota Padang untuk Lomba Gerakan PKK. Siapan kami nanti akan mulai melakukan pembinaan-pembinaan tim penggerak PKK Kota Padang akan turun langsung ke Kota Tangah untuk membantu pembinaan-pembinaan di Kelurahan Parukutabing. Dari Padang, tim Liputan Ainews melaporkan.